Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mikayla, bisa dengar suara ibu sudah? Ambil-ambil Ya, alhamdulillah Kalau layarnya sudah bisa lihat materinya? Sudah, oke Nah, jadi hari ini Mata pelajarannya Ilmu pengetahuan alam Nah, hari ini khusus kita Membahas soal Berserta Pembahasannya langsung Oke, disini ada beberapa soal Yang sudah ibus ya Mikayla bisa dilihat Nomor satu Bisa lihatlah nak Di layar Nah, kita ke nomor satu dulu Gerak karena gaya gravitasi bumi Nah, disebut gerak A menggelinding B berputar C jatuh D pengalir Nah, menurut Mikayla yang mana dulu? Apa nak? Ibu pecah dengar suara tia nakai Kenapa nih? Ada gangguan kayaknya Jatuh Jatuh Iya, benar C Jatuh Seratus Nah, jadi gravitasi bumi ini Gaya tarik bumi Jadi, benda yang di atas Itu jatuh ke bawah Contoh kayak Buah jatuh Dari pohon ke tanah Misal Atau daun dari pohon Nah, itu jatuh ke Tanah juga Pokoknya gaya tarik bumi Dimana benda yang di atas Jatuh ke bawah Nomor dua Kita lanjut langsung aja Rahu layar bergerak Dengan memanfaatkan gerak A jatuh B mengalir C tenggelam D putar Tenggelam Apa nak? Tenggelam Tenggelam Nah, yang paling tepat Nomor dua ini Jawabannya Mengalir Nah, jadi yang B enak lah Kenapa yang B? Nah, karena Air itu kan Perahu itu Akan berlayar Akan bisa berlayar Akan bisa jalan Kalau ada Air yang Di bawahnya Bisa mengalirkan Perahu tersebut Ke arah yang Ingin dituju Nah, jadi harus Ada aliran Di sana dulu Arah Arah airnya Nah, jadi gerak air Yang dimanfaatkan Di situ Nah, kita lanjut Nomor tiga Benda lebih mudah bergerak Pada lintasan yang A kasar B berpasir C bergelombang D rata Apa menurut Apa menurut Mikayla Kasar Kasar Apa namanya Tanjakan Nah, itu akan mudah Melintas gerakan Benda itu Beda kan Kalau lintasannya Jalannya yang terjal Yang berlubang-lubang Misalnya Nah, itu akan sulit Dilalui oleh Suatu benda Di atasnya Ya Ya, kita lanjut Nomor empat Gerak benda yang Menggelinding Juga mengalami Gerak A memutar B mengalir C jatuh D terbang Menggelinding ini Kayak bola Nah, menurut Mikayla Apa yang paling tepat di sini Memutar Iya, benar Memutar Jadi, selain bola itu Menggelinding Nah, kalau diberi gerakan Diberikan Apa namanya Gaya Nah, itu akan memutar Juga bolanya Beda kalau mengalir ini Lebih ke air Biasanya Kalau mengalir Itu biasanya Benda-benda cair Kalau jatuh ini Benda Yang adanya Gravitasi tadi Terbang Itu beda lagi Itu di udara Nah, nomor lima Energi matahari Yang dimanfaatkan manusia Untuk menjemur padi Itu salah ketik Nah, padi adalah energi A, cahaya B, panas C, listrik D, gerak Untuk menjemur padi Pada 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 Yakin, cahaya Panas Iya, benar Panas Ratus Nah, jadi Panas di sini Kenapa panas? Karena Panas yang dihasilkan Dari Matahari Nah, jadi Matahari di sini Yang berperan penting Dalam proses Penjemuran padi Di mana Penjemuran padi ini Sangat bergantung Di Cuaca Nah, kalau cuacanya Bagus Mataharinya Bersinar Nah, itu otomatis Prosesnya akan Lebih cepat nanti Beda dengan harinya yang Kayak kita sekarang Lagi hujan Nah, itu tidak akan Mudah terlaksana Akan terkendala Proses penjemuran Padinya Dan itu akan Mempengaruhi Kualitas padi Kalau lama Kalau tidak Segera dijemur Itu kualitasnya Akan berbeda Dengan padi Yang langsung Dijemur Dengan Cahaya matahari Oke Bagus Kita lanjut Nomor 6 Nah, Mikayla Tau kincir angin Nak? Kincir angin Tau Nah, kincir angin Ini berputar Memanfaatkan Energi apa itu Biasanya Kalau kincir angin A. Panas B. Gerak C. Cahaya D. Bunyi Kincir angin Bunyi Apa, Nak? Kincir angin Bunyi Yakin Kincir angin Takah bunyi Nah, jadi Yang paling tepat Kalau nomor 6 ini Naklah Energi gerak Nah Karena gerakan Yang dihasilkan oleh A. Min Nah, kalau anginnya ada Otomatis ada gerakan Yang terjadi pada Si kincir angin Itu karena ada Gerakan Yang Dipicu oleh Si angin itu Kalau cahaya itu Biasanya itu Lampu Naklah Bunyi itu Radio Biasanya Nah, kalau Energi panas itu Kayak setrika Biasanya Nah, kalau Kalau Nomor 7 Energi listrik Diubah menjadi Energi gerak Itu terjadi pada Apa? Bendanya A. Senter B. Setrika listrik C. Mesin cuci D. Televisi Energi listrik nih Berubah jadi gerak Itu terjadi di benda Apa, Nak? Mesin cuci Iya, benar 100 Mesin cuci Nah, karena Kalau center itu Jadi energi cahaya Naklah Nah, lalu Kalau setrika listrik Itu jadi energi panas Lalu kalau televisi Itu jadi energi Suara Energi gambar Jadi yang paling tepat Benar Mesin cuci Nomor 8 Nah, bunyi Ini berasal dari Benda yang A. Bergoyang B. Bercahaya C. Bergetar D. Berkilau Bergetar Iya, benar Bergetar Karena kalau benda digetarkan Itu akan menghasilkan Suatu bunyi Apalagi kalau digetarkan Dengan tenaga yang kuat Itu biasanya bunyi yang dihasilkan Akan semakin kencang Akan semakin kuat juga Nah, beda dengan Cahaya nggak menghasilkan bunyi Kilau juga sama Nah, jadi itu benar Dari getaran Sembilan Nah, sumber energi panas terbesar bagi bumi adalah A. Batu bara B. Api C. Listrik D. Matahari Matahari Iya, 100 Matahari Kenapa matahari? Nah, karena ini tersebar di seluruh permukaan bumi Nah, dan tidak hanya manusia yang bisa memanfaatkan matahari Juga bisa digunakan oleh si tumbuhan Hewan Nah, itu memerlukan Apa namanya? Energi matahari untuk kelangsungan hidupnya Kita, manusia Biasanya matahari buat apa? Kalau manusia digunakan untuk apa? Biasanya Jemur pakaian Iya, benar Jemur pakaian Iya, bagus Mengaringkan ikan Jemur garam Nah, macam-macam Atau tadi menjemur padi Tadi yang baru kita bahas Nah, itu matahari Lalu kalau buat tanaman Ada lagi fungsinya Bisa Mikaela menyebutkan Kalau fungsinya bagi tanaman Matahari ya, Pak? Membantu proses apa tuh? Pertumbuhan Iya, pertumbuhan tanaman Atau istilahnya fotosintesis Fotosintesis Nah, itu fotosintesis itu Harus ada bantuan dari cahaya matahari Kalau tidak ada cahaya matahari Itu akan sulit Prosesnya akan terhambat Nah, lalu untuk Hewan Nah, matahari juga berfungsi Apa kira-kira fungsinya Kalau untuk hewan Mikaela? Tidak tahu Kurang lebih sama aja Kalau buat hewan Mengeringkan tubuhnya Misalnya yang lagi Kena air Misalnya Lalu Membantu kan Otomatis tadi Tumbuhan subur Dan adiknya cahaya matahari Nah, akhirnya Kebutuhan akan makanan si Hewan itu terpenuhi Karena tumbuhannya subur Dibantu cahaya matahari Nah, itu ada Keterkaitannya lagi kan Dengan Hewan Nah, jadi kalau Makanannya banyak Rumputnya banyak Tumbuh subur Karena matahari tadi Otomatis Makanan si hewan Juga tercukupi Nah, itu ada kaitannya Lalu nomor sepuluh Bagian daratan Yang menjorok Ke laut Dinamakan A. Teluk B. Bukit C. Selat D. Tanjung Teluk Yakin? Teluk Ya, teluk Nah, jadi Kalau nomor sepuluh Bagian daratan Yang menjorok ke laut Ini namanya Tanjung Nah, biasanya Memang banyak tertukar Antara teluk Sama tanjung Jadi, kalau Tanjung Tadi sesuai soal Ini bagian daratan Yang menjorok ke laut Itu tanjung Nah, kalau teluk Naklah Mikaela Ini kebalikan dari tanjung Nah, jadi Teluk ini Perairan Yang menjorok ke daratan Nah, kalau selat Kalau selat itu Laut sempit Di antara pulau Yang menghubungkan Antara pulau Misalnya kayak Selat Sunda Ada namanya kan Selat Karimata Selat Bali Jadi, antara pulau Satu dengan pulau yang lainnya Itu dihubungkan Dengan selat Kalau bukit itu Bagian Apa Di daerah pegunungan Biasanya ada Perbukitan Semacam gundukan tanah Itu Lalu, nomor sebelas Kegiatan Kegiatan yang Sangat bagus Dilakukan pada musim hujan Kecuali Berarti yang bukan Nah A. Menanam pala wija B. Membuat garam C. Membajak sawah D. Menanam padi Kecuali Berarti yang Salah nih nak Cari Nah, menurut Mikaela yang mana Membuat garam Membuat garam Bek Iya, benar Membuat garam Karena itu Harus dilakukan Pada musim Kemarau Ibaratnya perlu Cahaya matahari Yang cukup Nah, jadi Beda dengan yang lainnya Membajak sawah Itu Perlu musim hujan Kan buat pengairan Sama menanam padi Menanam pala wija Tahu lah anak pala wija Mikaela Nah, jadi pala wija itu Sekedar informasi Itu Tanaman kedua Tanaman hasil panen kedua Di samping padi Jadi Misalnya petaninya Misalnya ibu Misalnya petani Nah, ibu selain menanam padi Juga menanam tanaman yang lain Misalnya kayak Kacang-kacangan Nah, jadi tanaman selain padi Yang ditanam Oleh sang petani tersebut Jadi nanti Jadi nanti hasil panennya Tidak hanya padi Juga banyak Tanaman yang lain Oke, ngerti sudah Pala wija anak lah Jadi itu Tanaman hasil panen kedua Di samping padi Jadi bisa kacang-kacangan Bisa sayur-sayuran Nah, itu istilahnya Pala wija Hasil panen kedua Tapi yang utama Yang dipanen itu Tetap Padi Oke, kita lanjut Nomor 12 Nah, sebagian Besar pekerjaan Penduduk di daerah Pegunungan Adalah Sebagai A. Berdagang B. Berkebun C. Pegawai D. Nelayan Di pegunungan Berkebun Iya, benar Itu terutama Kalau di gunung Akala itu Perkebunan teh Biasanya yang Ditemukan Nah, kalau nelayan Itu di mana Mikaela Biasanya kalau nelayan Di daerah mana Oh, ada Nida Nida bisa lihat Layarnya Ini sudah bahas Soal Oke, Mikaela Ini sudah jelas Suaranya Sama Layarnya Kelihatan Iya Iya Nah, tadi Naklah Di sini Kita bahas Soal Soal Ilmu Pengetahuan Alam Atau IPA Ini Nikaela Keluar lagi Nanti Nanti sambil Kita tunggu Nah, tadi Nida Kita sampai Di nomor 12 sudah Nah, sekarang Karena Nida Sudah bergabung Sekarang giliran Nida Naklah tadi Mikaela sudah Mikaela-nya Mau masuk lagi Keluar Ini kita Soal Halo, Mikaela Mikaela Ibu gak Halo, Mikaela Halo, Mikaela Sudah ada Mikaela-nya Ini ada Nida Sudah bergabung Jadi kita Ganti-gantian Sama Nida Sama Mikaela Hai Nah, sekarang Nida nomor 13 Nah, tadi Mikaela Sudah sampai 12 Sekarang giliran Nida Karena Nida sudah bergabung Berikut Yang bukan kegiatan Perikanan di darat Adalah memelihara Ikan di A. Danau B. Laut C. Empang D. Kolam Yang bukan Perikanan darat Apa Nida Menurut Nida Jawabannya Iya, benar Laut B Nah, itu kan Perairan sudah Kawasannya Oke Kita lanjut Nomor 14 Mikaela Giliran Mikaela lagi Kita gantian Keadaan udara Pada suatu tempat Tertentu Dalam Waktu Tertentu Disebut A. Musim B. Salju C. Awan D. Cuaca Ini istilahnya Keadaan cuaca Pada suatu tempat Tertentu Pada Waktu tertentu Menurut Mikaela yang mana? Halo Mikaela Ini kayaknya Jaringannya Sama Mikaela Ini ada Gangguan Boleh Nida D. Jog Musim Menurut Mikaela musim Oh, iya Nah, jadi kalau Nomor 14 Neklah Itu yang paling tepat Cuaca Dalam waktu Tertentu saja Kalau musim itu Benar Cuma Dalam waktu yang lama Itu rentang waktunya lama Kayak musim kemarau Musim hujan Itu biasanya beberapa bulan kan Nah, jadi Ini karena Waktunya singkat Ini cuaca saja jawaban Istilahnya Oke Nida lagi Nomor 15 Sekarang giliran Nida Tanda-tanda akan hujan Nah, ciri-ciri Kalau cuaca nih Mau hujan A. Cuaca panas B. Cuaca cerah C. Cuaca berangin D. Cuaca mendung D. Cuaca mendung Benar Cuaca mendung Itu biasanya Langit sudah hitam Warnanya berubah Tidak ada lagi Cahaya mataharinya Nah, itu ciri-ciri Mau hujan Jadi, itu awan Tidak mampu lagi Menampung Uap air Yang Sudah di Apa namanya Melalui Proses penguapan itu Itu kan ditampung Di awan Nah, awannya itu Tidak sanggup lagi Menampung air Hasil penguapan tersebut Ya, akhirnya terjadi Hujan Itu nanti Ada di kelas selanjutnya Belajar siklus Air Oke, nomor 16 Mikaela Tanaman yang cocok Ditanam di sawah Saat kemarau A. Padi B. Jagung C. Kangkung D. Genjer Nah, artinya Mikaela ini yang Tidak perlu Banyak air lah Bisa bertahan dia Tanpa adanya air Yang Banyak Menurut Mikaela Apa? Nomor 16 Ini jaringannya Kayaknya Mikaela Ada gangguan Nak lah Oke, Ibu pindah Ke Nida aja dulu Sambil nunggu Mikaela Ini jaringannya Ada gangguan Menurut Nida Apa nak? Nomor 16 Genjer Genjer Yakin? Bang Mikaela Apa? Halo Nah, yang jawab Halo Mikaela Jawab apa tadi nak? Tadi Nida Jawab Jagung Iya Nah, jadi yang paling tepat Jagung Iya, benar Mikaela Jagung Nah, jadi Kalau sisanya Kayak padi Kangkung Genjer Itu perlu air Tumbuhan yang Harus Berhubungan dengan air Nah, harus ada Air yang cukup Di sana Kalau jagung itu Bisa bertahan Walaupun di musim kemarau Beda dengan Padi, kangkung Maupun genjer Oke Benar jagung 17 Nida Orang yang memelihara Ayam Untuk memperoleh Memperoleh Manfaatnya nih Diambil apanya Biasanya Memelihara ayam A. Susu dan daging B. Daging dan telur C. Kulit dan tenaga D. Telur dan susu B. Daging dan telur B. Daging dan telur Memelihara ayam Orang memelihara ayam Untuk memperoleh Iya Daging dan telur Kalau susu dan daging Itu biasanya Hewan apa Sapi Iya, sapi Kalau kulit dan tenaga Hewan apa Biasanya Sama sapi juga Bisa kerbau Bisa Telur, susu Apa biasanya Itu Ada telur Ada susu Hewan apakah Itu Sapi Ini cuma Sebagai pengecoh Kalau yang Denny Tidak ada Kalau kambing itu Diambil dagingnya juga Tidak bertelur Kalau kambing itu Juga termasuk Namalia Nah, jadi benar Yang paling tepat tadi Sudah jawabannya Daging dan telur Oke, sekarang Giliran Mikaela lagi Nomor 18 Tunggu neklah Ya Usaha Pelestarian hewan Dapat dilakukan Dengan cara Ini agar Hewan-hewan Tidak punah nih Bagaimana caranya Mikaela A Mengadakan lomba Berburu B Membasmi hewan Yang buas C Mendirikan kebun Binatang D Mendirikan tempat Adu hewan Menurut Mikaela Yang mana Ini gengguan lagi Ini kayaknya Halo Mikaela Ibu Ibu Pindahkan Ibu Pindahkan C C Nah, ada suara Mikaela Ternyata Oke, benar C 100 Iya Mendirikan kebun Binatang Nah, benar Karena Yang lainnya Itu Malah Tidak melestarikan Kembalikannya lah Mengadakan lomba Berburu Itu malah yang Negatif Gak boleh dilakukan Lalu membasme hewan yang buas, menjadikan tempat aduh hewan Itu gak boleh, jadi yang paling tepat benar C, kan sekarang binatang ini Semuanya Jumlahnya mencukupi Artinya ada beberapa hewan yang Keberlangsungannya hampir punah Langka lah, ada beberapa hewan Contohnya, Nida bisa menyebutkan Ada hewan yang hampir punah Sudah langka apa? Kambing Kambing masih banyak Kalau Mikaela apa? Boleh sebutkan satu dulu Mikaela ada gangguan lagi Oke, ibu sebutkan aja Ini contoh hewan yang hampir punah Langka lah kategorinya Ini kayak komodo, nah itu hampir punah Sudah badak berculah satu Harimau Sumatera Nakla Cendrawasi Nah itu beberapa hewan yang sudah Jumlahnya terbatas Sekarang, hampir punah Kategorinya sudah Kategorinya sudah Kategorinya sudah Jadi bagaimana Cara Kalau Dinosaurus Mikaela itu sudah punah Itu sudah punah Oke, ini hampir punah Jadi harus kita usahakan Bagaimana caranya Agar Hewan tersebut tidak Tidak cepat Tidak cepat habis Jumlahnya banyak Jadi benar tadi C Mendirikan kebuninan Nomor 19 Nidak Berikut ini merupakan ciri benda gas Kecuali Nah ini ciri-ciri benda gas Yang bukan yang mana A dapat berubah bentuk B dapat berubah ukuran C berbentuk padat D Volumen berubah-ubah Menurut Nidak yang mana Bisa diulangi lagi Nidak jawabannya D Volumen berubah-ubah Nah Jadi kalau nomor 19 ini Yang paling tepat Yang bukan Nah karena ada Kecualinya disini Jadi yang C Enaklah yang paling tepat Berbentuk padat Itu ciri benda padat Nah Kalau dapat berubah bentuk Dapat berubah ukuran Itu benar Ciri benda gas Volumen berubah-ubah Itu bisa kegas Oke 20 Mikaila lagi Liannya Jurang di tengah laut Dinamakan Nah istilahnya apa A. Palung B. Pantai C. Tanjung D. Semenanjung Menurut Mikaila apa Halo Mikaila Halo Jawaban Mikaila apa Nomor 20 A. Palung Iya benar Palung Nah jadi ini Jurang di tengah laut Dinamakan Palung Benar Kalau Tanjung tadi Sudah kita bahas sebelumnya Tadi kan Daratan yang Menjorok ke Perairan Kita lanjut Nomor 21 Tidak Bagian daratan yang berbatasan Dengan laut Denamakan A. Tanjung B. Palung C. Pantai D. Teluk 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 Jadi kalau ini Berbatasan langsung Artinya berbelahan Posisinya dekat Jadi yang paling tepat Ini naklah jawabannya Pantai Nah kalau Palung tadi kan Di dalam laut 22 Sumber daya alam berikut Yang diperoleh dari laut Nah jadi diambil sumber dayanya ini Dari laut Yang mana Tapi kecuali Secuali Berarti yang bukan Yang bukan dari laut Yang mana nih Di sini A. Kayu Padi dan sayur B. Ikan Cumi-cumi Dan kerang C. Kerang Ikan dan rumput laut D. Emas Batu bara Dan kayu Apa Mikaela Menurut Mikaela apa Mikaela yang jaringannya lagi Oke Ibu pindah ke Nida Nida apa nak D Emas, batu bara, dan kayu Emas, batu bara, dan kayu Nah disini ada Kesalahan soal Nomor 22 ini Ini ada dua jawaban Sebenarnya enak lah Jadi jawabannya A dan D Nah kalau B dan C itu ada di laut Semuanya kan Nah kalau A sama D itu ada di daratan Kayu, padi, sayur Kalau emas, batu bara, kayu Benar juga Jadi jawabannya ada dua Kayu, padi, dan sayur Yang A sama yang D Tadi emas Batu bara, dan kayu 23 Mikaela Benda berikut yang sifatnya lunak Dan mudah dibentuk adalah Kita keluar dulu Dis Nah, keluar dulu lah Itu semuanya sudah ada jawabannya Itu pilihannya masih acak Jadi tugas Mikaela Mengurutkan Yang mana Yang sesuai dengan Jawaban Dengan soal yang Di samping kiri Nanti Kita cek sama-sama Mikaela gak usah tulis soalnya Nah kayak langsung jawabannya aja lah Satu sampai sepuluh Satu apa Dua apa Langsung jawabannya Kalau sudah Boleh kasih tau itu nanti Tapi kalau ada kesulitan Silahkan ditanyakan dulu Bila papa Berjawab Sambil bertanya Boleh Sambil kita nunggu nida Enak lah Kamannya belum masuk Lagi nunggu nida Tak kalau Sebab Dua apa selamat menikmati